Dan pemirsa, putusan MK terkait batas minimum usia Capres dan Cawapres akan dibacakan pada Senin depan. Putusan ini dinanti karena menyangkut nasib Gibran Raka Buming Raka yang didorong menjadi bakal Cawapres mendampingi bakal Capres Prabowo Subianto. Namun, ormas pendukung Joko Widodo Projo sudah secara resmi menyatakan dukungan bagi Prabowo. Jadi, mungkinkah lingkaran dari Joko Widodo ini sudah menerima bocoran dari putusan MK? Berikut kita simak review untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Pemohon juga tercatat sejumlah pemohon lainnya mengajukan uji materi terhadap pasal 169 huruf Q tersebut. Perkara ini menjadi menarik perhatian karena permohonannya mengandung motif politik praktis untuk meloloskan putra Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi bakal calon wakil Presiden. Gibran yang saat ini menjadi wali kota Surakarta lahir pada 1 Oktober 1987. Saat Pilpres diselenggarakan pada Februari 2024, usia Gibran adalah 37 tahun. Jika mengacu pada ketentuan pasal 169 huruf Q yang mensyaratkan usia Capres dan Cawapres minimal 40 tahun, maka Gibran belum cukup umur. Karena itu, uji materi syarat usia Capres dan Cawapres diduga memiliki motif untuk memuluskan Jalan Gibran menjadi bakal calon wakil Presiden. Gibran banyak disebut akan mendampingi Baca Pres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Sebelum putusan MK dibacakan pada Senin depan, arah putusan itu sejatinya bisa dilihat dengan sinyal-sinyal politik yang menyebut bahwa Gibran akan menjadi Cawapresnya Prabowo. Sinyal yang paling dibaca orang terjadi pada hari ini di Rapat Kerja Nasional Rakernas Projo yang digelar di Indonesia Arena Jakarta 14-15 Oktober. Sebagai mana diketahui, Projo merupakan organisasi relawan inti yang mendukung pencalonan Jokowi-Dodo pada Pilpres 2014 dan 2019. Putra Presiden Jokowi-Dodo Gibran Raka Buming Raka dan sejumlah petinggi partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju tampak hadir. Namun, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak tampak hadir. Usai menyalami relawan, Gibran langsung menyalami para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Tanda dukungan kubu Jokowi terhadap Prabowo Subianto bukan hanya terlihat dari dukungan Projo. Beberapa hari lalu, rombongan PSI di Pimpin Putra Jokowi Kaisang Pangarep juga menemui jalon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Kaisang Pangarep dan juga elit politik PSI tiba di rumah Prabowo yang terletak di Jalan Kartanegara Jakarta pada kamis sore. Berkaitan dengan peluang Gibran mendampinginya di Pilpres 2024, Prabowo memberi sinyal setuju, namun masih harus menunggu putusan MK. Mengenai DPC-DPC Gerindra yang mendukung Mas Gibran, bagaimana Pak? Untuk jadi jawab Presiden. Ya itu kan, ya gimana ya? Itu pernyataan dari bawah ya kita catat. Tapi saya sudah katakan, Pak, saya sudah katakan ini putusan harus dengan semua ketua partai koalisi. Pak, tapi apakah tidak dirasa Pak? Pak, apakah tidak dirasa terlalu mudah Pak, Pak Gibran? Iya, maksudnya kayak pengawan juga masih minim gitu loh Pak Mas Gibran. Apakah tidak dirasa terlalu muda dan terlamasi? Bagaimana kalau kenda rakyat begitu? Ini kita tidak bicara kenda elite, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, tanda sendirian, di mana-mana. Setelah putusan MK dibahas bersama kita? Iya dong, kita tunggu. Dalam waktu adekan ada rencana ketemu sama Mas Kaisang dong? Kalau gak salah ada rencana, tapi kita lihat kapan-kapan. Oke, terima kasih ya. Putusan MK baru akan dibacakan pada Senin 16 Oktober mendatang. Namun, dari rangkaian tanda-tanda yang terjadi, maka besar kemungkinan bocorannya sudah didengar oleh lingkaran inti pendukung Jokowi Dodot. Dan, tanda-tanda Gibran menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2024 semakin terlihat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!